Dalam dunia pertanian, pemupukan menjadi hal yang begitu penting untuk memenuhi nutrisi tanaman sekaligus menciptakan pertumbuhan yang normal. Beberapa pupuk yang biasa digunakan dalam pertanian antara lain pupuk NPK, KCL, KNO3, Urea, ZA dan lain-lain. Pupuk-pupuk tersebut diaplikasikan sesuai kebutuhan tanaman dari fase vegetatif sampai fase generatif tentunya tanaman memerlukan kadar pupuk maupun jenis pupuk yang berbeda. Salah satu di antara jenis pupuk. Pupuk KCL yang memiliki unsur hara kalium K, yang tinggi sangat diperlukan tanaman dalam fase generatif atau fase bunga dan buah untuk meningkatkan hasil panen. Pupuk KCL di pasaran tersedia dalam bentuk kristal yang bisa diaplikasi melalui tanah. Ada juga yang cair yang diaplikasikan melalui semprot maupun kocor. KCL termasuk pupuk anorganik dengan kadar hara tinggi. Pupuk KCL termasuk ke dalam jenis pupuk anorganik yang memiliki kandungan kalium dan juga klorida. Di pasaran, pupuk ini biasa berbentuk kristal berwarna merah, bersifat higroskopis sehingga sangat mudah diserap oleh tanaman. Pupuk KCL cair termasuk pupuk-pupuk yang banyak digunakan pada proses pemupukan tanaman padi, bawang merah, semangka, melon, cabai atau segala jenis tanaman buah maupun hortikultura lainnya. Khusus pemupukan padi pada fase bunting sampai pengisian, disarankan untuk memberikan pupuk unsur kalium agar bobot gulir bertambah. Anda juga dapat menunjang pupuk cair dengan unsur nitrogen untuk menambah panjang malai sekaligus memaksimalkan keluarnya malai padi. Salah satu KCL cair yang saya rekomendasi ke teman-teman adalah KCL cair kalima. Berikut ulasannya. Pupuk KCL cair kalima Pupuk suplemen unsur kalium dengan konsentrasi pekat dilengkapi dengan unsur boron yang bekerja secara sinergis dengan unsur utama. Diformulasi dalam bentuk larutan ion kaples yang mudah diserap oleh tanaman dan cepat dimanfaatkan untuk metabolisme terutama pada masa generatif atau produktif. Talima bebas dari unsur sodium atau Na, yang kurang diperlukan tanaman sehingga sel-sel tanaman terhindar dari kejenuhan unsur atau kekenyangan serta lebih optimal di dalam pemanfaatan unsur-unsur hara utama. Talima sangat dianjurkan penggunaannya secara rutin sejak saat tanaman memasuki fase generatif atau berbunga, lebih dioptimalkan pada saat tanaman menghadapi pengaruh lingkungan atau iklim yang buruk, atau di saat tanaman menunjukkan gejala kekurangan unsur kalium serta boron. Dapat diaplikasikan dengan cara disemprot maupun siram, ataupun kombinasi keduanya. Komposisi Kalium atau K2O 20% Boron atau B3O3 1000 ppm Nitrogen atau N 2% Fosfat atau P2O5 7% Kegunaan 1. Menyehatkan perakaran, percabangan, anakan, dan pembentukan bunga. 2. Meningkatkan presentase bunga produktif. 3. Meningkatkan pembentukan biji-bijian dan polong. 4. Meningkatkan pembentukan buah maupun undi. 5. Meningkatkan kepadatan bulir padi, biji, maupun polong. 6. Meningkatkan bobot, kualitas, daya simpan dan rendemen hasil panen. 7. Meningkatkan daya tahan tanaman terhadap penyakit. 8. Mencegah florosis pada ujung-ujung daun. 9. Mengeraskan batang tanaman pada fase generatif sehingga lebih tahan dari serangan hama penyakit. 10. Mengatasi tanaman kerdil yang diakibatkan oleh defisiensi unsur boron. 9. Penggunaannya. 1. Menjelang masa generatif atau saat menjelang muncul bunga. Gunakan dosis 2 ml per liter air semprotkan dengan interval 7 hari sekali. 2. Masa generatif buah saat muncul calon buah atau malai atau umbi atau polong. Gunakan dosis 3-4 ml per liter air semprotkan dengan interval 7 hari sekali. Untuk mendapatkan pupuk KCL Cair Kalimah teman-teman bisa membelinya secara langsung ke toko pertanian kami atau bisa lewat online shop yang alamat dan linknya akan saya cantumkan di deskripsi. Terima kasih sudah menonton video saya semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like subscribe dan nyalakan tombol loncengnya.